Yo what's up guys, jadi kali ini gue ingin sedikit membahas mengenai Honkai ya setelah dikira tamat ya kan dengan PV-nya Kiana kemarin Sepertinya Honkai justru memulai awalan baru dari rilisan PV kemarin kan, anggaplah Honkai part 1 selesai ya kan Ternyata part 2-nya mereka nge-upgrade engine-nya ini kabarnya, jadi Honkai akan jadi seperti ini Bahkan udah ada teaser gameplaynya, ini dunianya jadi open world gitu, tapi beda dengan open world yang selama ini Open world-nya lebih apa ya kan, lebih hidup gitu Dan itu grafis anjingnya dan juga bentukannya ya lebih dekat, makin dekat ke Genshin ya Mungkin mereka nge-upgrade dengan engine yang mirip lah gitu ya Jadi bisa kita lihat nah, iya ini dunianya lebih apa lah, memang lebih aktif lah Ya, jadi mungkin mereka mengadakan upgrade ya kan, jadi setelah Honkai yang pertama Eh, bukan Honkai yang pertama, maksudnya Honkai yang kemarin yang Kiana, itu kan part 1 yang mereka bilang part 1 gitu selesai Sekarang mereka mengadakan upgrade besar-besaran bahkan bisa hujan juga ha, bisa berubah cuacanya Wah, ketika lu berpikir mereka akan melanjutkan Honkai ke Honkai Star Rail ya kan Dan Honkai yang sekarang itu jadi filler, ternyata mereka justru upgrade dengan engine-nya Tapi ini gue masih penasaran sih, terus gimana dengan map-map yang udah ada dan story-story yang udah ada Apakah versi upgrade engine ini hanya berlaku di itu, di stage yang baru ini atau ini bisa dibilang open world yang baru ini Atau ini berlaku untuk ke semua gameplaynya nanti Ya, ini gue cukup penasaran sih, ini cuma berlaku di stage satu ini aja atau memang untuk semua ya kan Karena kalau untuk semua berarti rombakannya besar-besaran dong Jadi ya buat saat ini masih belum tau lah Tapi memang kalau memang semua dirombak nanti itu bakal greget ya Intinya itulah dia sedikit mengenai hal ini ya kan Jadi ya dikira Honkai itu udah mau tamat Dan bakal cuma jadi tinggal side story atau after story Ternyata malah menolak tamat dan justru sepertinya ada upgrade ya Dan ya intinya kita simak aja lah, nunggu sampai ke server SEA ya kan Dan nanti entah gimana ya pun Jadi itulah dia yang bisa gue bahas Gimana menurut kalian? Silahkan tuliskan di komen dan sampai ketemu di video lainnya Terima kasih sudah menonton